Halo moms, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, kami akan membahas mengenai responsif reading. Mungkin dari beberapa moms ada yang pernah dengar dan ada yang belum mengenai responsif reading ini. Jadi, yuk ditonton video ini sampai habis. Responsif reading merupakan perilaku atau praktik orang tua dan keluarga yang memberikan stimulasi dukungan emosional serta makanan dan perawatan kesehatan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Seiring bertambahnya usia, anak memiliki perkembangan dalam keterampilan untuk makan secara mandiri, seperti memindahkan makanan, kemudian memilih makanan, dan menggunakan peralatan makan. Jadi, responsif reading sudah bisa dilakukan sejak bayi itu lahir hingga berusia lima tahun. Nah, responsif reading diberikan dengan memperhatikan sinyal lapar dari anak. Selain itu, juga diperlukan adanya interaksi antara orang tua atau pengasuh dengan anak, di mana ketika anak memberikan sinyal lapar, kelompok atau pengasuh bisa mengenali tanda-tanda atau sinyal yang diberikan oleh anak, kemudian merespon. Terus, apa aja sih tanda-tanda ketika anak itu sedang lapar? Yang pertama, mereka akan meletakkan tangan mereka ke dalam mulut atau memasukkan sesuatu ke dalam mulut mereka. Yang kedua, mereka akan menggenggam tangan mereka seperti ini, kemudian meletakkannya di dada atau di perut. Yang ketiga, mereka akan membuat gerakan seperti menghisap. Kemudian yang keempat, mereka akan cenderung mencandongkan badan ke arah makanan, kemudian membuka mulut. Yang kelima, mereka akan sangat bersemangat ketika melihat makanan. Terus, bagaimana sih tanda-tandanya ketika anak kita itu sudah kenyang? Yang pertama, mereka akan lebih sering untuk melepaskan pengekatan mereka pada payudara ini. Yang kedua, mereka akan meletakkan mulut mereka ketika ditawari botol atau asih atau makanan. Yang ketiga, mereka akan menjauhkan kepalanya dari makanan atau asih atau botol. Yang keempat, mereka akan memalihkan buka ketika diberikan makanan, asih atau botol. Kemudian yang kelima, mereka akan memayarkan makanan. Kemudian yang keenam, mereka akan tertidur. Kami juga punya tips dan trik untuk bunda yang ada di rumah mengenai responsi feeding kepada anak. Yang pertama, berikan makanan secara perlahan dan dengan sabar. Yang kedua, berikan tambahan secara positif terhadap sinyal yang diberikan oleh anak. Seperti misalnya memberikan senyuman, kemudian melakukan kontak patah, atau memberikan motivasi dan juga penyemang hati anak untuk makan. Yang ketiga, mencoba berbagai kombinasi makanan, baik dari rasa maupun teksturnya. Yang keempat, menunggu balik tak berhenti makan terlebih dahulu, baru menawarkannya lagi. Yang kelima, memberikan ginger food untuk membantu kemandirian anak dalam memegang makanannya sendiri. Yang keenam, meminimalkan gangguan yang mungkin bisa membuat anak itu kehilangan makanan mereka. Kemudian yang ketujuh, tetap bersama anak selama anak itu makan dan diberikan perhatian. Di sini, saya akan mempraktikan bagaimana cara melakukan responsif feeding dengan menggunakan properti. Maka pertama adalah menyuapi secara langsung kepada anak dan membiarkan anak makan makanannya sendiri. Jadi, Anda bisa mengambil makanannya, kemudian langsung menyuapkan ke anak, dan atau anak bisa langsung makan makanannya sendiri. Yang kedua adalah dengan memberikan makanan secara perlahan, serta sabar dan mendorong anak untuk makan. Jadi, Anda bisa melakukannya secara sabar dan berusaha untuk tenang ketika anak berusaha untuk menolak makanan. Ketiga adalah respon terhadap penolakan makanan. Jadi, di dalam WHO itu ada sebuah petunjuk mengenai responsif feeding mengenai bagaimana cara kita melakukan hal apabila anak melakukan penolakan makanan. Jadi, Anda bisa menggantinya dengan makanan yang disukai oleh anak dan juga mengenalkan kepada anak tekstur dan rasa yang baru. Jadi, apabila hari ini Anda memberikan makanan berupa nasi, besoknya Anda bisa memberikan makanan berupa kentang supaya anak bisa lebih mengeksplorasi rasa dan tekstur dari suatu makanan. Maka yang keempat adalah memberikan makanan di lingkungan yang aman. Jadi, pada prinsip yang keempat itu adalah diantaranya ketika kita memberi makan itu ada anak dan juga orang dewasa sehingga anak akan merasa aman. Jadi, pengasuh bisa duduk di sini kemudian anak dekat dengan pengasuh sehingga kita bisa melakukan responsif feeding selanjutnya. Yang kelima adalah waktu makan adalah waktu bagi anak untuk belajar dan bermain. Jadi, ketika makan itu anak bisa sambil belajar dan kita juga bisa memberikan respon dengan berbicara kepada anak. Contohnya seperti ini. Ayo adek, silahkan dibuka mulutnya. Ada pesawat yang mau datang. Jadi, ini adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh orang tua biar anak lebih bisa enjoy dan juga lebih menikmati makanan yang dia makan. Baik, saya akan menyebutkan mitos-mitos responsif feeding pada anak. Yang pertama yaitu semakin cepat mulai MPAC semakin baik. Sesuai dengan rekomendasi WHO, pemberian MPAC sebaiknya dimulai ketika bayi sudah menginjak usia 6 bulan. Pemberian AC hingga 6 bulan memiliki dapak positif seperti melindungi bayi dari infeksi saluran cerna serta meningkatkan perkembangan saraf motorik anak. Bayi dengan usia kurang dari 4 bulan tidak direkomendasikan menambahkan makanan pendamping AC. Karena fungsi tubuh dari organ bayi masih belum berkembang secara sempurna. Pemberian MPAC lebih awal dapat diberikan melalui saran dari dokter di usia 4-6 bulan. Mitos yang kedua yaitu ketika anak sudah memulai mengonsumsi MPAC, sebaiknya frekuensi menyusui dikurangi. Rekomendasi yang diberikan WHO yakni bahwa frekuensi menyusui selama pemberian MPAC tetap harus diberikan seperti saat sebelumnya. AC menjadi salah satu sumber makanan yang penting di masa MPAC yang berperan sebagai makanan dengan sumber mikronutrien dan asam lemak esensial yang baik untuk bayi. Mitos yang ketiga yaitu pada pengenalan pemberian MPAC berikan bahan makanan kombinasi kepada bayi. Hal tersebut mitos karena pemberian makanan disarankan dengan mengenalkan bahan makanan kepada bayi satu per satu. Contohnya pada awal diberikan pisang maka bahan makanan ini digunakan dalam satu bahan bersama AC dan diberikan selama 3 hari berturut-turut. Selain bertujuan untuk mengenalkan tekstur dan rasa makanan dari suatu bahan makanan, pengenalan makanan dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah terjadi reaksi alergi pada bayi dengan suatu makanan tertentu. Akan jauh lebih sulit untuk menemukan makanan alergen pada bayi apabila MPAC yang diberikan di masa pekenalan adalah makanan dalam bentuk kombinasi. Mitos yang keempat yaitu ketika anak tidak mau makan sebaiknya berikan jus yang banyak sebagai pengganti energi. Jus tidak direkomendasikan untuk diberikan pada bayi semasa MPAC. Karena formula cairan yang tinggi dengan nilai gizi yang tidak padat akan kalori akan mencenderung membuat bayi cepat kenyang namun kebutuhan gizinya belum tercukupi. Pemberian jus yang terlalu banyak justru akan menyerikan nafse makan anak berkurang dan fesis menjadi lebih cair. Mitos yang kelima yaitu semakin mahal susu formula yang diberikan semakin bagus dampaknya bagi anak. Susu formula yang mahal tidak menjamin adanya kecocokan antara komponen susu dengan sistem pencernaan bayi. Kecederungan adanya intoleransi, laktosa, alergi, dan diare tetap ada dalam setiap merek produk susu formula. Penanganan yang tepat adalah dengan memberikan gizi yang seimbang serta pengenalan apakah akan terjadi reaksi alergi atau tidak apabila mengonsumsi susu formula bisa dilakukan ibu untuk mencegah diare dan alergi lainnya. Nah, selanjutnya, apa sih dampak positif dalam melakukan praktik responsif eating? Di sini ada tiga, yang pertama yaitu responsif eating mampu meningkatkan penyelimaan makanan dan juga kemampuan makan sendiri pada perintah. Nah, dengan mengubah perilaku pemberian makan menjadi lebih aktif, ini dapat meningkatkan kemampuan motorik melalui latihan makan sendiri dan juga akan memperoleh hasil akhir yaitu status gizi yang lebih baik. Nah, cukup sekian dari video kami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk mampu semuanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa.